Yang terjadi sejak selasa dini hari kemarin mengakibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terdampak banjir maupun longsor. Iya betul sekali Bram, ini memang dalam musibah 6 orang dinyatakan tewas, sejumlah jembatan pun putus dan ratusan rumah terendam. Cuaca ekstrim yang melanda Makassar, Goa, Pangkep, Maros dan daerah lain di Sulawesi Selatan sejak selasa dini hari mengakibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terdampak banjir dan longsor. Kondisi ini diakini akan lebih parah jika pintu bendungan bili-bili tidak dibuka. Langkah ini menimbulkan kepanikan dengan arus air bercampur material padat. Jembatan kembar di Ibu Kota Sungu Minasa, Kabupaten Goa pun terancam. Polisi pun terpaksa membuat pola buka-tutup untuk melancarkan arus lalu lintas. Tapi tidak bagi 4 jembatan daerah lainnya, bahkan 6 orang dipastikan meninggal dunia. Yang pertama tentu karena faktor cuaca ya. Jurah hujan yang cukup tinggi sejak kemarin sampai dengan tadi siang tidak berhenti-berhenti. Sehingga memang menyebabkan banjir di semua tempat. Tidak hanya di Kabupaten Goa. Yang kedua banjir ini diperparah dengan kondisi bendungan bili-bili yang ada di Kabupaten Goa. Sementara ratusan rumah di sekitar bantaran Sungai Jeneberang, Kecamatan Pak Langga, Tenggelam. Bahkan ratusan warga sempat terjebak hingga akhirnya dievakuasi. Tim gabungan TNI Polri dan SAR bahu-membahu melakukan proses evakuasi menggunakan alat ala kadarnya seperti tali dan ban dalam sampai perahu karet bermesin. Terjebak tadi ya? Iya, terjebak. Terjebak? Iya, di sini enggak ada jairan, enggak setinggi sini, begini jair. Sampai di mana tadi paling tinggi? Sampai di sini. Enggak ada ya? Terus tadi ibu bertahan bagaimana? Di dalam rumah? Di rumah tingkat. Oh, di atas rumah. Di depan rumah. Rumah apa pun namanya? Ya, di Dampang. Di Dampang ya? Ya, di Dampang masih banyak, enggak tahu berapa orang di situ, belum banyak gambir. Warga selanjutnya mengungsi di lokasi yang lebih aman. Meski ketinggian air mulai surut, proses evakuasi masih terus dilakukan sebab kondisi cuaca masih labil dengan curah hujan yang tinggi dan lama. Alwi Fauzi, Goa Sulawesi Selatan.